Intro Halo semua yang sedang pada dimanapun berada baik yang sedang di rumah, di jalan, atau sedang menunggu seseorang yang akan menjemput ketika anda mampir ke channel ini baik yang sengaja maupun yang tersesat semoga diberikan keselamatan dan rezeki yang berlimpah apakah anda penasaran kemana para member idol group 48th family ketika mereka telah lulus beberapa banyak yang jadi artis, beberapa bahkan ada yang terjun dalam dunia prostitusi dan ada juga yang menjadi bintang film dewasa berikut adalah mantan member idol group 48th family yang terjun dalam dunia perfilman dewasa atau JAV, Japan Adult Video siapa sajakah mereka penampang dewasa nomor 1 adalah Risa Narusei dengan nama bintang JAV nya Haruna Aisaka Risa Narusei adalah salah satu produk gagal dari EKB48 yang terjun ke dunia buka-bukaan aurat dia tergabung dengan EKB48 pada bulan Mei 2007 berhasil tergabung dalam tim K dan akhirnya mengundurkan diri pada bulan April 2009 karena kondisi kesehatan yang memburuk pada tahun 2009 Risa kemudian resmi lulus dari idol group tersebut pada tahun 2013 Risa mulai terjun ke industri CAV atau Japan Adult Movie Video dan namanya mulai banyak diperbincangkan penampang dewasa nomor 2 adalah Eri Takamatsu nama JAV nya Risa Tachibana dia pertama kali debut bergabung bersama label soft on demand creative dia telah membintangi secara total 6 film sebelum akhirnya pensiun pada bulan Februari tahun 2014 memulai karil di dunia Idol Group 48 pada bulan September 2009 kemudian di tahun yang sama pula ia mengundurkan diri posisi dia pada saat itu masih Ken Kisei kemudian pada 2013 dia muncul kembali dan membuat pengumuman yang menggemparkan di hadapan publik bahwa dirinya telah bergabung bersama JAV dengan nama panggung Tachibana Risa menurut Sukan Bunsun dia juga pernah dikabarkan menjadi gadis panggilan dengan biaya yang mahal nama dirinya sempat ada di dalam daftar website L sebuah situs yang menampilkan daftar gadis panggilan lengkap beserta tarif per menit namun sejak nama Eri Takamatsu diberitakan situs tersebut tiba-tiba menghilang seorang saksi pernah melihat dan ada dua pelanggan yang pernah memakai jasanya jadi bisa dipastikan bahwa gadis panggilan tersebut memang benar Eri Takamatsu mantan member EKB48 sekaligus sebagai mantan member JAV sayang sekali ya guys wajahnya cantik kalau dia pergi saja ke Indonesia jadi artis Indonesia wah banyak pria-pria yang ingin menikahinya termasuk saya kali ya guys ya penantang dewasa nomor tiga Rina Naka Nishi nama JAV-nya Riko Yamaguchi Rina memulai karirnya tersebut berawal dari sebuah majalah dewasa kemudian secara berani Rina mulai terjun ke dunia JAV dia telah membintangi secara total 6 film untuk label Alice Javan SOD respect di awal mulai karir dia tergabung di dalam EKB48 pada tahun 2005 dia masuk ke dalam tim A perjalanannya tidak mudah dia harus meninggalkan bangku SMA demi fokus menjadi idol 3 tahun kemudian Rina kemudian lulus dari EKB48 dengan alasan masalah kesehatan salah satu alasan klasik yang biasa dilontarkan oleh pala member EKB48 atau EKB48 family keseluruhan untuk menguruhkan diri tapi seperti yang dijelaskan tadi di awal pada akhirnya dia memulai dengan menjadi model majalah dewasa oke kita lanjut ke penantang dewasa berikutnya penantang dewasa nomor 4 Rumi Yonezawa dengan nama panggung JAVnya Shirota Rika dia telah memulai debut sebagai anggota EKB48 pada Desember 2006 dan lulus pada 5 Februari 2012 Yonezawa Rumi memulai debut Japan Adul Video atau JAV di bawah naungan agensi atau rumah produksi Muteki Productions perlu diketahui Muteki adalah sebuah produksi industri JAV di Jepang yang sangat besar jangan salah sebut ya guys Muteki bukan buah penantang dewasa nomor 5 Kito Momona dengan nama JAVnya Mikami Yuwa dia memulai debut sebagai bintang film dewasa sebenarnya hanya coba-coba suatu hari dia ditawari oleh seseorang awalnya sih dia menolak tapi entah bagaimana akhirnya dia setuju untuk terjun ke dunia JAV mungkin karena dia melihat kelihatan besar kali ya atau dia punya alasan lain di luar dugaan dia berhasil dan sukses menjadi salah satu aktris AV papan atas pendapatannya dikabarkan melebihi 100 juta yen wow dan merupakan salah satu aktris film dewasa Jepang dengan pendapatan tertinggi wih pantas ya guys kalau dilih fotonya aja mantul mantap betul penantang dewasa nomor 6 Risako Okada nama JAV nya Matsuda Yoshiko dia telah menandatangi naik kontrak untuk menjadi artis JAV bersama label Mooteki sama seperti yang sebelumnya guys Mooteki debut video pornonya dirilis pada Juli 2017 dengan judul Number One sebelumnya dia juga sudah memintangi film-film dewasa namun di bawah naungan label Maxine sedikit informasi Risako Okada lahir di Osaka pada tanggal 28 Oktober 1995 memulai debutnya di NMB 48 sebagai generasi kedua pada tahun 2012 tidak lama berkarir sebagai member Ken Kusei di NMB 48 generasi kedua tanpa alasan yang jelas Okada langsung memutuskan untuk mengurukan diri pada tanggal 18 Februari 2012 di tahun yang sama penampang dewasa Nomor tujuh Sakata Ryo nama panggung JV-nya Miu Sanai Sakata Ryo lahir pada tanggal 18 Maret 1990 memiliki nama panggilan Ryo selama masih di AKB 48 dia merupakan generasi ketiga dari AKB 48 dan merupakan salah satu member yang akan masuk ke dalam tim B namun karirnya di AKB 48 terbilang sangat singkat yaitu cuma satu bulan satu bulan kemudian setelah dia bergabung dia memutuskan untuk keluar alasannya dia tidak merasa nyaman dan tidak ingin terlibat lebih jauh namun satu tahun menghilang tiba-tiba dia muncul sebagai artis CAV di bawah naungan perusahaan film dewasa label Maxing nah segitu dulu ya semuanya nanti kita akan berjumpa lagi dengan berita-berita yang lain sekedar nostalgila dengan Idol Group 48 Family dan Sakamichi seri oke semuanya hati-hati dengan pikiran anda karena hal yang paling mengerikan dunia ini adalah pikiran anda sendiri see you next time Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.